Kemarin itu hanya terlalu panjang kita pangkas, malah tumbuh, malah buah. Makanya buat teman-teman yang mau koleksi tanaman anggur atau mau dikebunkan itu enggak usah mikir terlalu surut pun enggak perawatannya anggur, enggak usah. Ini saja enggak ada misi untuk membuahkan, hanya terlalu panjang kita potong, juga sudah berbuah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kak Daniel yang menonton video ini. Kali ini saya di Farm Anggur Terubus-Terubus Desa Gadu, Kecamatan Gununggkalk, Kabupaten Pati. Bersama Mas Kaswadi, pemilik dari Farm Anggur Terubus-Terubus. Ini Mas Kaswadi, kemarin ini kan videonya banyak-banyak yang nonton ini, terus ada yang tanya perawatannya susah enggak sih mas kok nanam anggur itu? Perawatannya itu supaya bisa maksimal itu gimana? Oke, oke, terima kasih. Seperti dari awal kita sudah bersulit lah, media kita cukup yang penting punya skam. Untuk memacu pertumbuhan itu akar harus mudah berkembangnya akar, kalau itu medianya betul itu akar cepat berkembang dan pertumbuhan pasti enggak sih. Iya, akar ya? Tidak usah perlu media atau tempat yang besar atau lubang yang besar, enggak perlu. Ini seperti ini ukuran 50 aja, enggak bisa ini. 50 aja. Ini berbandingnya adalah skam satu, tanah satu, bubuk kandang satu, seperti itu aja. Enggak usah rumit rumit, ada pasir, ada petang batu, enggak usah terbalung. Seperti itu, ini setelah ada bibir kita tanam untuk perawatannya, nanti kita bisa, kalau mau organik kita manfaatkan aja air tujuan beras. Air tujuan beras, enggak usah, itu kita manfaatkan daripada tergugang bertemah. Air tujuan beras itu untuk tanaman sangat bagus sekali. Terus kadang-kadang nanti kalau kita hanya punya satu atau dua bibir, dua tanaman anggur, itu nanti kita pakai sistem organik saja. Kita manfaatkan air tujuan beras sama bawang merah. Atau kalau daripada itu kulit bawang merah terbuang bertemah, nanti kita masukkan ke air tujuan beras. Air tujuan, dicampur sama air tujuan, ya? Kalau yang mau, yang lebih agak keras lagi ya, kita pakai bawang merahnya. Misal satu liter buang, satu liter tujuan beras, nanti kita kasih bawang merah, dua butir atau tiga butir yang kita haluskan. Nanti kita siramkan, mungkin seminggu sekali atau 15 hari sekali. Nanti pasti akar tumbuh, mudah berkembang dan pertumbuhannya akan cepat. Kalau kita mau sistem kimia, mungkin kita bisa kita aplikasikan dengan kimia dan organik. Nanti kita pakai, JPT-nya kita pakai NPK. Kupuk NPK nanti ya? Di anggur ada basah, stres air. Nanti ada beberapa hari, mungkin satu minggu atau dua minggu, kita jangan kiram. Biar usah khawatir, itu tidak akan mati. Mau di pot, mau di tanah, tidak akan mati. Airnya, menyiramannya tidak perlu berapa hari, mas? Menyiramkan setiap hari sekali atau berapa? Di tanam, kita biasanya itu pada waktu musim kemarau itu kan panasnya sangat-sangat panas sekali. Itu nanti kita usahakan pada waktu jam sekitar jam 10, jam 11, kita siramlah satu liter atau satu kayung. Bila mana itu baru ditanam. Tapi biasanya setelah satu minggu, itu akar sudah mulai bekerja dan tanah sudah mulai padat. Itu sudah aman. Kalau sudah aman, itu satu hari disiram. Bila dikuat, kita siram tidak usah banyak-banyak. Mungkin satu liter, dua liter atau satu kayung, dua kayung itu saja. Kalau di gruning di tanah memang agak banyakan sedikit-sedikit lah. Mungkin satu ember atau sekitar. Sampai seperti ini saja, tidak perlu nyemek? Tidak perlu, ini kelihatan basah karena baru disiram tadi pagi. Ini tanahnya perlu di garuk-garuk apa namanya, mas? Oh, tidak usah. Tidak putih urah karing. Kalau sudah ada skamnya seperti ini, ini kan skam atau kulit padi itu sudah. Tanpa digaruk-garuk, tanpa dicangkul pun tanah sudah sangat maur sekali. Gembur-gembur, ya. Perjalanan akar bekerja ini sudah bisa lancar. Tapi kalau tanahnya padat tanpa ada skam, nanti perkembangnya akan sangat sulit sekali. Sehingga nanti mempengaruhi di pertumbuhan. Nanti akan lancar sekali. Ini jenis New Baikonur ini baru sekitar umur tiga bulan. Karena terlalu panjang, belum sempat membentuk. Untuk ini rencana adalah bonsai. Karena terlalu panjang, belum sempat membentuk karena banyaknya permintaan bibit, agak sibuk. Ini saya potong, ternyata sudah buah. Ini baru tiga bulan. Tiga bulan. Dan umurnya ini baru sekitar berapa ini? Ya, satu bulan setengah lah. Buahnya. Untuk si matang siap makan itu berapa bulan, mas anggur itu? Untuk kematangan anggur dari peroneng, itu biasanya dikitung dari peroneng. Nih, seperti ini. Ini kan, kalau ini bukan peroneng sebetulnya. Kalau ini kemarin itu hanya terlalu panjang, kita pangkas. Sebenarnya itu sudah malah tumbuh. Makanya buat teman-teman yang mau koleksi tanaman anggur atau mau dikebunkan, itu tidak usah mikir terlalu surut. Kalau bunga, perawatannya anggur tidak usah. Ini saja tidak ada misi untuk membuahkan. Hanya kita lalu panjang, kita potong. Sudah-sudah berbuah. Ini untuk pembuahan sudah seperti itu. Nanti bila-mana ada cabang-cabang yang sudah sebesar ini. Jadi ini kita potong. Carilah bud yang bulat. Itu ada intetik untuk bawa bunga. Itu cara peronengnya seperti itu, mas. Cari yang bulat. Ini biasanya kalau di anggur disebut primer. Batang primer. Terus ini adalah sekunder. Sekunder kedua. Terus ada tesiernya untuk cabang-cabang ke atas. Dan di sini belum sempat membutuhkan primer, tesier dan sekunder. Hanya kita potong, ternyata bisa buah. Makanya buat teman-teman yang mau koleksi, tidak usah rumit-rumit. Nanti ada bud atau tunas air. Ada primer, sekunder, tersebarat kita tidak usah diperrumit seperti itulah. Kita share saja. Masalah perawatan anggur. Supaya nanti teman-teman di Indonesia ini bisa. Berapa jenis kemarin, mas? 40, 40 lebih, gak? Tidak banyak, sekitar 40. 40. Kalau teman-teman yang mau pesan, silahkan. Pada WA-nya nanti. WA-nya 0... 085-226-306-741. Di bawah ya teman-teman, mas Kaswadi langsung ini. Insya Allah nanti kalau bibit dari saya, dari awal barang bibit saya kirim, sebelum saya packing itu saya foto, biasanya yang pasti seperti itu. Iya, biasa sesuai ya. Saya foto, saya kirimkan, mas, bibit yang mau saya kirim seperti ini, kaca kenda, seperti itu. Terus nanti bila mana sampai tujuan, kami mohon untuk di foto atau di video untuk membuka packing, nanti dalam kondisi mati atau hidup atau layu gimana. Tapi alhamdulillah, selama pengiriman belum ada yang mati. Alhamdulillah. Semua tergantung kualitas bibit dan packing-nya. Ini saran juga untuk teman-teman untuk pengiriman, mohonlah sekiranya nanti bibit sampai tujuan itu bisa bagus supaya nanti teman-teman yang mau koleksi anggur jadi semangat. Kalau mau ke sini itu arahnya dari mana, mas? Kalau mau ke farm-nya trubus-tubus anggur ini. Desa kami adalah Gadu. Desa yang Gadu, kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pade. Jalur Pade Jepara, nanti ada polsek Marbayoso masuk ke kiri. Polseknya Marbayoso, nanti? Karena kecamatannya Gunungkal, tapi dekatnya Marbayoso. Nanti kurang lebihnya bisa lewat telepon, misalnya kurang jelas. Bisa di-share lock nanti. Bisa di-share lock langsung ke lokasi. Ini beberapa tanaman anggur di sini. Di mana nanti dari saya, bibit sudah sampai tujuan, nanti. Cara penanaman, media, perawatan, sampai pembuatan, silakan konsultasi siap. Bisa langsung konsultasi langsung pokoknya. Bisa langsung. Ada kendala apa. Ada kendala, mau chat, mau telepon WA, maupun biasa siap. Maka, masalahnya gini, bibit dari saya itu harus misi saya adalah hidup tumbuh sepur dan berbuah. Itu, misi yang mulia itu. Jadi bisa dipastikan kalau beli bibit di Mas Kaswadi. Itu tuh bisa pasti berbuah, karena bisa langsung konsultasi media apapun di rumah teman-teman yang menonton ini. Apapun medianya, misalnya nggak ada sekam di sana, bisa pakai alternatif lain. Mungkin nanti bisa dibantu pokoknya. Cara pruning, cara penyemai, perawatan, pemupukan, nanti sampai benar-benar menghasilkan berbuah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila mau pesan, langsung bisa ke Mas Kaswadi. Nomornya tadi di bawah deskripsi nanti bisa langsung ditelepon via WA, ataupun bisa ditelepon secara langsung. Nggak WA, bisa semua. Itu nomornya sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga like, komen, share ke teman-teman kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.